Halo Youtube, welcome back to my channel Bang Sandi TV Dan di tangan saya kali ini sudah ada satu buah HP atau Handy Toki Yang mana ini tuh produk dari Baofeng ya Untuk tipenya sendiri ini adalah UV B2 Plus ya Jadi seperti ini tampilannya guys Nah ini seperti ini ya UV B2 Plus dari Baofeng Seperti ini ya Oke Kenapa Bang Sandi ngereview HP ini? Jadi Bang Sandi rasa ini juga sedikit terkait ya dengan channel Bang Sandi TV Karena hubungan channel Bang Sandi TV dengan radio itu sangat banyak ya Produk yang Bang Sandi pegang saat ini adalah salah satu Handy Toki atau HT Dari Baofeng ya UV B2 Plus Ini sudah dual band ya teman-teman Jadi dia dual band maksudnya Dia itu frekuensinya ada di VHF dan juga ada di UHF ya Untuk di VHF sendiri dia 136 sampai dengan 174 MHz ya teman-teman Kalau untuk di Ultra High Frequency atau UHF Dia sudah di 400 sampai dengan 520 MHz Jadi untuk frekuensi yang tertera itu teman-teman Di rentang itu kita bisa menggunakan untuk Baofeng UV B2 Plus ini Sebenarnya ini bukan satu-satunya ya untuk Handy Toki dari Baofeng yang memiliki dual frekuensi Ada seperti UV B, bukan UV 82 sebelumnya Bang Sandi punya itu ya Kemarin itu ceritanya ditukar tambah sama ini Eh bukan tukar tambah sih, tukar gitu aja ya Maksudnya naksir sama ini karena baterainya ini lebih besar, lebih gede ketimbang dengan UV 82 ya Kalau UV 82 itu kalau nggak salah cuma 2800 mAh Kalau untuk UV B2 Plus dari Baofeng ini dia baterainya itu 4800 ya Bentar, untuk lebih meyakinkan kita bisa cek langsung baterainya di belakang sini Nah, jadi bentar ya, di fokusin dulu Nah, bisa kelihat nggak tuh berapa mAh? Tuh, ya jadi ini 4800 mAh teman-teman Kalau menurut label yang melekat di belakang Label yang melekat di belakang ini teman-teman Itu dia 8 Watt ya Tapi sebenarnya kalau misalkan dites menggunakan alat itu sebenarnya nggak sampai dengan 8 Watt Jadi kekuatannya itu mungkin sekitar ya di 5 Watt ya Itu maksimal sudah ya teman-teman Jadi ini bisa dipakai untuk berkomunikasi ataupun nge-break ya Nge-break kecil-kecilan Jadi ini antenanya juga bisa kita ganti dengan menggunakan antena vertikal gitu ya Kalau ini antenanya, kalau orang sini bilang ya antena buntut aja ya Atau antena yang kecil, pendek Kalau antenanya ini sendiri pun sudah bangsa diganti Ini bukan antena originalnya lagi Antena originalnya saya lupa naruhnya di mana Kalau ini saya beli ya Saya beli secara online Ini juga dual band ya Ini sebenarnya bisa diganti dengan yang lebih panjang lagi Karena dia bisa dilepas ya Nah seperti ini antenanya bisa dilepas Yang lebih panjang lagi itu kalau nggak salah itu hampir 1 meteran ya 1 meteran Saya juga lupa naruhnya di mana Tapi saya lebih enak menggunakan radio yang antenanya pendek seperti ini Karena ini pun sudah cukup bagi Bang Sandi Kalau untuk sekitar lingkupan kecamatan ini Dia juga sudah mampu sekitar 4-5 kiloan Untuk kita berkomunikasi juga sudah mampu gitu ya teman-teman Langsung aja coba kita hidupin ya Kalau ini kebetulan tadi habis Bang Sandi reset all Jadi produk ini sudah kembali ke pengaturan pabrik ya Kembali ke pengaturan pabrik Bisa kita dengarkan Nah bahasanya juga bahasa Cina ya teman-teman Kalau sudah kita reset atau barunya Memang itu menggunakan bahasa Cina Tapi untuk mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris mudah kok Kita tinggal masuk ke menu Masuk ke menu Kemudian kita bisa pilih menu Voice ya Menu voice Bentar ya Mana nih menu voice Nah ini Jadi kita bisa pilih di menu voice Nah ini menu voice ya Kemudian kita tekan lagi menu Kita tekan lagi menu Kemudian kita bisa geser Kita pilih ada off Ada English Ada Cina Kita pilih yang Kalau penganggungnya English Kita pilih yang English Kita tekan menu lagi Nah sekarang ini sudah berubah menjadi bahasa Inggris Ini waktu ya Nah ini sudah bahasa Inggris ya Menu ya Ini sudah menggunakan bahasa Inggris Untuk frekuensinya juga teman-teman Kebanyakan di sini ada 2 buah frekuensi ya Yang tertera di bagian atas Yang itu di bagian atas adalah untuk VHF atau Very High Frekuensi Kalau yang di bawah itu adalah Ultra High Frekuensi atau UHF ya Jadi bisa tinggal pilih aja teman-teman mau frekuensinya yang VHF ataupun UHF ya Tapi kebanyakan di sini Kalau untuk nge-break ya Teman-teman biasanya menggunakan frekuensi di VHF atau Very High Frekuensi Bang Sandi sampai ngelirik jalan ya teman-teman Soalnya takut ada customer ya Ya biasalah belanja di toko Kali ini Bang Sandi belum bikin studio Nanti kalau sudah bikin studio Barulah bisa lebih konsentrasi lagi bikin videonya Oke lanjut teman-teman ya Di sini juga tentunya sebuah Handy Talky yang sudah ada layar seperti ini Biasanya juga sudah tertera juga Apa namanya Tombol-tombol yang banyak seperti ini Seperti handphone jadul Ya tapi yang paling penting itu di sebelah sini ya Untuk bagian atas di sini ada tombol call atau calling ya Terus di tengah-tengah ini ada tombol untuk PTT atau push to talk Kemudian di bagian bawah ini ada tombol untuk money ya Atau monitor ini Kalau di bagian atas ini call ini bisa berfungsi sebagai dua ya teman-teman Kalau ditekan sekali dia berubah menjadi radio FM Nah ini radio FM Bisa mendengarkan radio FM juga Kalau ditekan sekali kembali lagi ke mode untuk berkomunikasi Kalau ditekan lama dia akan masuk atau dia akan membunyikan sirine ya Seperti ini ya ditekan lama ya Dan ketika kita menekan sirine itu teman-teman Maka yang terikat dengan frekuensi yang sama Akan mendengarkan juga bunyi sirine itu teman-teman ya Nah gitu ya Kalau untuk berganti ke frekuensi VHF Kita tekan tombol A dan B ini ya A atau B yang warna biru ini Nah itu garisnya pindah ya ke bawah Tapi kita juga bisa standby di dua-duanya sekaligus ya Di UHF bisa, di VHF bisa Dengan cara mengonkan yang namanya menu TDR di dalam ya Sebenarnya banyak banget ini menu di dalamnya Tapi mungkin di lain waktu Di video berikutnya bahasa ini bisa jelasin ya Untuk fungsi-fungsinya gitu ya Untuk settingan-settingan Karena ini memang jarang banget ya Dibahas di Youtube gitu ya Kecuali di grup Facebook gitu ya Oke Terus ketika menekan PTT juga Untuk LED-nya ya menyala ya Merah menyala Ketika dia juga mendapatkan atau menerima Namanya Menerima Modulasi dari orang lain gitu Dia juga ada warnanya Mungkin warnanya bisa kita setting-setting Kalau untuk orang disini Itu untuk PTT kita tekan ya Kalau warna ungu disini Itu lagi standby ya Kalau biru kalau nggak salah Itu kalau dia warnanya Atau disini hijau itu ada Ada yang masuk gitu ya Susah sih ngejelasinnya secara Apa ya secara Mungkin secara bahasanya gitu ya Mas Andi hanya nge-review Sekedar nge-review Secara garis besarnya aja Bahwa Sebuah HT Baufeng Dengan tipe UVB2 Plus itu Dia sudah punya dual band gitu Dan fungsinya Apa-apa aja gitu Dan tombol-tombolnya Kayak gimana aja gitu Sebenarnya Mas Andi harus praktekan Dengan menggunakan Dua buah Handy talk key ya Cuman karena yang lainnya Belum di-charge ya Habis baterainya Jadi Mas Andi nggak bisa praktekan Oke Sini juga kita bisa nyimpan channel Channel-channel Maksudnya misalkan frekuensi Yang sudah rame Frekuensi yang sering Kita komunikasi disitu Kita bisa simpan Supaya untuk mempermudah ya Jadi dia bisa di mode frekuensi Ataupun mode channel Kalau misalkan mode frekuensi Ketika kita menekan Apa namanya Menekan Up then Up atau down ini Dia larinya langsung ke channel Tapi kalau kita Modenya mode channel Dengan menekan tombol yang oranye ini Frekuensi mode ya Maksudnya Maka yang akan bergerak adalah frekuensinya Mouse tapnya itu 5 langkah Atau berapa Kilohertz gitu ya Maksudnya berapa kasih Itu bisa kita atur Sesukai kehendak kita Pokoknya banyak banget ya Menu di dalam sini Dan ini sangat berfungsi sekali Terutama bagi saya Yang nimrung di dunia Apa namanya Pegiat wifi Ataupun R2RW Ini penting banget ya teman-teman Ketika membuat Atau membangun sebuah tower Membangun sebuah pipa monopo Bagi pemanjat Mungkin kita kasih satu HP ini Supaya kita di bawah Bisa berkomunikasi Sama si pemanjat gitu ya Misalkan Itu kurang tinggi Kurang tinggi Nah jadi Enak banget ya teman-teman Untuk dalam paket pembeliannya juga Ini Kalau misalkan teman-teman Berminat mau beli Itu pastinya dapat HT-nya ya Kemudian antenanya Kemudian Dapat earphone-nya juga Jadi ini sebenarnya ada earphone-nya Earphone-nya juga Ada PTT-nya ya Kemudian Charger-nya juga didapat Jadi dia ada dudukan charger-nya ya Jadi charger-nya didudukin kayak gitu Jadi bisa sambil stand-by Sambil nge-charge Gitu ya teman-teman ya Sandi kira Itu aja ya Review singkat bang Sandi Mengenai Baofeng UV B2 Plus ini ya teman-teman ya Thank you sudah nonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Share juga Bila video ini Bermanfaat ya Buat teman-teman Ataupun Mayan dibagikan kepada orang-orang lain Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Bang Sandi mampir dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.